tidak menyerap minyak atau tidak menyerap air buah kurma dimakan bekecot masih bertamaan didik boycott walaah pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan mas kenapa meja bumbunya itu pakai stainless nah seperti ini lho oke cekidot ini kita pakai stainless itu apa itu mudah dibersih mudah dibersihkan dan yang pasti stainless itu banyak tidak menyerap minyak atau tidak menyerap air jadi kalau selesai masak seperti ini kita langsung disikat set langsung bersih nah itu bedanya dengan kayu nah seperti ini lho nah untuk masaknya ini ada beberapa koki dan kita pakai satu apa itu koordinator atau kapten tero-tero tero-tero tuh sopirnya lho nah sopirnya ini jadi ini tugasnya sopir itu sopirnya mana masih tugasnya sopirnya disini lho nah ini menghalau atau memberi job memberi apa itu menu ke koki nya seperti itu setelah selesai baru di ini di plating nah seperti itu lho jadi abu temen-temen ini daun itu biar sedap mantep nah terus ini juga kita bisa kita sablon biar tidak mudah dibaca maksudnya tapi dana baik dikone kok kita ngomong makro juga koreng kone mati silat kok korek pulang maka ngerti ngerti ngak-ngak kan tapi nih sablonan kan orang bisa dibaca mau nuluh ceritanya selain meningkatkan brand atau marek tidak mudah dibaca seperti itu lho oke mungkin ada pertanyaan bisa dilanjut di kolom komentar Oke gua kurma dimakan begitu sampai berjumpa dengan Didi Boyko Oke lor kita akan jawab pertanyaan dari subscriber kita Mas itu sausnya pakai saus apa ya Nah Oke lor pakai saus ini ah saus cabe merkeki belum diri hahaha terus ada juga saus saus tiram juga kita pakai nah untuk penumisan mie goreng dan capcai gorengnya seperti itu lho jadi untuk caos itu tidak ada pedoman pasti hanya kita pakai saus ini karena kita apa itu enggak begitu mengambil rasanya biasanya kalau mereknya tertentu kan ada rasa-rasa tersendiri karena ini ini kan ke dominan kepedas jadi sesuai apa yang kita harapkan untuk nasi goreng lebih netral ini saya akan promosi ya promosi saya akan orang-orang terserah oke lor see you next time cara masak Fuyunghei terlezat sejagat pertama dulu kita masukkan telur yang sudah kita campur pakai apa itu namanya sayur-sayuran lor nah seti kasih sedikit garam dan sedikit micin biar ada rasanya ada juga bawang apa bawang tumbuhnya juga dimasukkan nah seperti itu kita balik-balik apinya keadaan kecil-kecil saja biar mateng sampai ke dalam-dalam lu tumis bawang bombe dan bawang putih kasih nanas masukkan ini gula garam icin dan saus pakai juga kecap ikan dan saus tiram masukkan ada juga tepung maizena oke lor di word 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 setelah panas setelah gak susut rasanya enak baru dientas nah ini sudah mateng lor nah selesai kedubu wala see you next time cara masak mie goreng abang-abang lor wala pertama masukkan telurnya digoreng dulu sampai kering wala terus masukkan bawang putihnya digongsor dulu sebentar biar-biar masukkan loncang masukkan minyak nah ini posibar-bar dulu sebentar biar-kebiar masukkan bumunya dan kecap seperti ini loh kecap ada juga saus saus kecap asin dan kecap ikan dan sedikit saus tiram kita tapi untuk saus tiram dan kecap ikannya kita paketin lor jadi ada sasetan seperti itu ini tidak tidak apa tidak kerekam karena kepotong tadi enggak sempat nah digoreng-goreng ini sudah mateng see you next time cara masak mie goreng spesial lor nah pertama dulu goreng dulu toppingnya ada sauces ada bakso ada juga hati masukkan telur masukkan bawang putihnya digoreng dulu sampai kering baru masukkan minyak masukkan sayur mayurnya ada loncang dan ada sawi sayurnya sayurnya ini bebas lor digoreng-goreng dulu sebentar minyak biar-kebiar nah masukkan bumbu-bumbunya ada kecap ada saus ada juga cabe ada juga apa itu mijin ini tanpa tanpa menggunakan garam lor soalnya kita pakai kecap ikan sudah asing digoreng Goran Goran dikasih air sedikitnya biar mencampur dikasih juga tadi saus tiram sedikit of Nah Oke lor ini sudah mateng siap dientas dimebar perempur kowah oke sampai jumpa cara Masak nasi gorengnya Seafood ala abang-abang lor Pertama goreng dulu seafoodnya Masukkan telur Masukkan bawang putih Ditumis dulu sampai kering Masukkan sayurnya lor Terus masukkan nasinya Dikoreng-kurang bumi sebentar Baru masukkan bumbu Ada garam Ada mejin Ada juga kecap asin Ada juga Sambelnya Sambel atau cabai Ada juga kecap Ada juga saus Dan yang terakhir ini adalah kecap ikan Terus dilepuk Digoreng-goreng-goreng Sampai merata Nah gorengnya Apinya jangan terlalu besar Soalnya kalau besar nanti rasanya pahit Dan gorengnya jangan mencocok ya lor Nah ini sudah matang See you next time Cara masak kue tiyo goreng Terlezat sejak kan lor Pertama masukkan dulu telurnya Dikeringkan dulu telurnya Setelah itu masukkan bawang putih Serta masukkan sayurnya Seperti ini lor Digongso-gongso dulu sebentar Masukkan sayurnya loncang Ini ada kue tiyo nya juga kita masukkan Nah ini simple way ala abang-abang lor Masukkan bumbu-bumbunya Ada kecap Ada saus Ada juga ulicinnya Satu gram Ada juga lada Nah ini cabai gilinnya lor Seperti ini lor Karena ini pedas kita pakai satu sedok teh Nah masukkan kecap asli Nah digoreng-goreng-goreng seperti ini Oke lho Sudah jadi See you next time Cara masak nasi goreng maut Ala abang-abang ganteng lor Pertama tumis dulu telur dan bawang putihnya Masukkan kopisnya Nah masukkan mie nya Dikasih mie lor Karut nasi goreng maut itu Masukkan nasinya digoreng-goreng dulu sebentar Di warung-warung baru masukkan bumbunya Ada sambal Ada juga kecap Ada juga saus Ada juga garam Ada juga mejin Kecap asing Masukkan kecap ikan Digoreng-goreng terus Sampai bumbunya merata Masukkan ayam Digoreng-goreng terus Jangan mencocok gorengnya Nah ini Abang-abang Masih goreng abang-abang Oke digoreng Pakai api-apinya sedang Jangan digoreng Oke lor Nah ini sudah mau mateng Oke See you next time Sampai jumpa